Halo teman-teman, ketemu lagi di dalam channel Sudu Sipil Channel yang membahas tentang serba-serbi ilmu, teknik sipil, projek konstruksi, dan pendukung lainnya Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang pasangan batu bata salam Atau yang lebih dikenal sebagai batu bata di rumah tanpa tiang Jadi batu bata salam itu difungsikan sebagai tiang Nah, pertanyaan yang paling krusial, apakah itu dibolehkan? Oke, dan saya menjawab dari segi ilmu teknik sipil tentunya itu salah Yang namanya bangunan itu ada komponen struktur dan arsitektur Dan yang perlu diingat, dinding atau komponen pembentuk dinding seperti batu bata Termasuk bata ringan, bata merah, dan sebagainya itu bukan struktur Oke, jadi jika bangunan tanpa struktur diibaratkan seperti badan atau tubuh tanpa tulang Dia akan meleot Belum lagi ditimpa dengan gaya dan beban-beban seperti gempa dan sebagainya Nah, kesalahan ini juga menjadi sebuah ladang empuk bagi gempa saat melanda Bahkan banyak kejadian seperti gempa di Jawa, di Padang, di Lombok Yang rata-rata rumah rubuh dengan tanah itu karena tidak ada struktur Terutama struktur kolom ataupun tiang Jadi konsep batu salam ini jangan ditiru dan jangan dilakukan Karena bangunan tetap membutuhkan tulang atau rangka atau struktur sebagai penopang beban yang utama Dan jangan lupa dikasih fondasi juga Oke, sekarang kita lihat contoh batu salamnya bagaimana Oke, teman-teman Nah, ini yang namanya konsep pasangan batu salam Kenapa dinamakan batu salam Teman-teman bisa lihat sendiri Bahwasannya Kondisi di sudut seperti ini Yang seharusnya Dipasang tiang atau kolom Maka diberikan fungsinya Kepada si bata dengan metode pemasangan salam seperti ini Ini Yang sebelah dinding ini Oke Kemudian yang ini Sebelah dinding ini Oke Ini batu salam Dan kekurangannya tentu teman-teman sudah tahu Seperti kita jelaskan di awal Bahwasannya Batu dinding ini bukanlah komponen struktur yang mampu menahan beban dan mendistribusikan beban sampai ke bawah Oke Sehingga apabila terjadi pembebanan bangunan yang cukup besar Artinya yang tidak sanggup ditopang oleh si bata dinding ini Maka dinding ini akan retak Dan apabila terjadinya gempa Ya Dengan gaya lateral Geser dan sebagainya Maka dinding ini akan terbelah hingga rubuh Oke Teman-teman bisa lihat sendiri Banyak kejadian yang sudah terbelah dan rubuh Nah pasti teman-teman pengen lihat dong Mana dong Rumah-rumah yang sudah rubuh Atau bangunan yang sudah Jatuh rata dengan tanah yang tidak terjadi Apa Pada saat gempa gitu kan Sebenarnya sudah banyak di internet Tinggal teman-teman searching atau googling aja Namun Saya kasih gambaran secara ringkas dan sederhana Secara cepat saja Teman-teman bisa menyimak video seperti ini Bahkan sudah banyak di tiktok sudut sipil Dan juga di instagram sudut sipil Nah teman-teman bisa lihat sendiri toh Bangunan yang baru dibangun Ini tepatnya bukan di Indonesia Tapi sebagai contoh saja buat kita Baru dibangun karena tak ada tiang Dan akhirnya nyungsep rubuh seketika Dan ini adalah kejadian pasca gempa Dimana konstruksi rumah juga tidak mempunyai tiang Dan dindingnya rubuh seketika saat dilanda gempa Teman-teman Nah kalau yang ini Karena mungkin Keterbatasan modal atau biaya Sehingga memaksakan Konstruksi tanpa struktur Terutama tiang Dan lihatlah hasilnya Rubuh Dindingnya Terutama tiang